Intro Ada pernah mungkin kita menanya sampai sekarang Masuk Torekot, masuk Zawiyah, masuk ke kelompok pengajian Ini baca sholawat seribu keat Ini baca istifat sekian bagi-bagi kerijan itu Saya tidak mengerti Dari mana dasarnya salawat ini seribu, dua ribu Dari mana datangnya Iya, kalau salawat itu memang iya Di Al-Quran Allah memerintahkan Tapi saya global Tidak sekian kali kan Nah, saya juga ngasih Kadang-kadang saya ngasih 80 ribu sehari Malah saya kadang-kadang begini Oke, amal ini baca Salallahu ala Muhammad 80 ribu Kalau tiga tahun kemudian Kamu belum kayak Nudahin muka saya Saya tenang begitu Ya, tapi Sebelumnya Saya kasih pemahaman dulu Tentang apa maknanya sholawat Nah, ini yang kadang-kadang Orang males menerangkannya Saya mau nanya Setiap hari kita baca salawat Allahumma salli ala sayyidin Maksudnya apa salawat Dia mbu Iya kan Dia mbu Mangga Inna Allah Wa malaikat tahu Yusallu na'alan Nabi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alihi wa salimu Tasliman Allah bersalawat Betul? Malaikat bersalawat Betul? Orang beriman juga bersalawat Betul? Sama gak bentuknya? Berbeda Salawatnya Allah Itu al-indan Li hadratin nabi Sallallahu alaihi wa salam Artinya Diberikan Disupply Allah mensupply Dengan energi Yang luar biasa Malaikat itu Yastaghfiruna lahu Mengawal nabi Nah, kalau kita Apa salawat kita? Ini menjadi persoalan Jadi begini Kalau kita Bersalawat Kepada nabi Nabi sekarang Sudah tidak ada Ya kan? Sudah meninggal Dunia Lalu Untuk siapa ini? Bukan kepada Kepada jasadnya Bukan kepada Badannya Tapi kepada Gatul Muhammadiyah Yang diciptakan oleh Allah Sebelum Allah Menciptakan apapun Nah, saya pernah Ngaji di pondok Di Live Langsung Saya mengatakan bahwa Allah Sebelum Menciptakan Alam semesta Pertama-tama Yang diciptakan Adalah manusia Bingung orang semua Ya kan? Langit dulu Itu manusia dulu Ya manusia dulu Matahari sama bumi Mana dulu? Ya matahari dulu Ya kan begitu? Matahari dengan Galaksi The Milky Way Ya galaxy dulu Dan seterusnya Sebelum galaxy The Milky Way Ya galaxy Centauri dulu Dan seterusnya Ada 10 galaxy Yang sudah teramati Nah orang kan bingung Karena selama ini kan Dikiranya Makhluk yang pertama itu Nabi Adam ya Dimasukin surga Berarti kan surga ini sudah ada Eh Mari kita banyakan Bismillahirrahmanirrahim Ini Kata Allah Berkandil Nabi ya Lawlaka Lawlaka Ya Muhammad Mahalatul Ingat gak? Mahalatul Aflatul Dapang Apa mananya? Kalau bukan karena Engkau Kalau bukan karena Engkau Hai Muhammad Tidak akan Kucitakan Alam semesta ini Jadi mana yang dulu? Alam Seperti Lepas Nengho dulu Ya iya dong Berarti manusia Lebih Dulu Tapi Bukan Jasadan Tapi Zah Atau Nur Namanya Kalau istilah Santra Namanya Nur Nur Muhammad Yang dulu Dan itu sebagai Satu Motivasi Sebagai satu Penyebab Adanya alam Semesta ini Nah Itulah yang Diciptakan Oleh Allah Dan itulah Semuanya Yang menjadi Alasan Sampai sekarang Kita Dipertahankan Oleh Allah 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 mengatakan Waman Anu Muadzibina Waman Waman Muadzibuhum Waantafi Waantafihim Artinya Kalau masalah Kami Tidak akan Menghukum mereka Waantafihim Kalau engkau Ada disitu Yang kedung Iya kan Jadi Kita Bersalat Bersalat Itu apa Artinya Kita Berkomunikasi Kontak Bersambung Dengan Kanjeng Nabi Karena Al-Indah Rebaniya Kepada Hadratin Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ini Ibaratnya Ibaratnya Seperti Pembangkit Tenaga Uap Di Sumuradem Apa namanya tuh PLTU Disitulah Dari Gardu Bersantin Disembar Listrik Ke Pulau Jawa Sampai Bali Nah Allah yang Ngasih energi Kepada Gardu itu Kepada Peltu itu Dan Peltu Membagi Jadi Kalau Seandainya Kita Tidak Kontak Tidak Bersambung Kanjeng Nabi Kontaknya Tidak Koneks Yang gak mungkin Lampunya nyala dong Betul gak Makanya Seluar Itu kontak Maksudnya Berkoneksi Iya Seluar Wasallimu Taslima Supaya Kita terang Lalu Setelah Semuanya Jelas Mari kita Bangun Perdamaian Keselamatan Selam Selama Taslim Iya Itu Artinya Dengan adanya Ikhridul Minadul Mati Ilam Nur Terang Semuanya Kita Kontak Dengan Kanjeng Nabi Kita Bangun Selama Keselamatan Wasallimu Taslima Nah Makanya Karena Bagaimanapun Kalau Lampunya Gelap Gulita Kakek Kita Bisa Mincak Beling Bisa Mincak Paku Kan Betul Gak Jadi Sebenarnya Terang Benderam Gak boleh Kegelapan Itu Dan Kedamaian Jadi Kalau Sekarang Umat Muhammad Saling Bunuh Membunuh Perang Saudalah Saling Cacim Mencacim Tolong Jangan Bawa Bawa Nabi Muhammad Disini Paham Jangan Mengatakan Umat Muhammad Malu Kita Nabi Tidak Pernah Menyuruh Kita Saling Membunuh Sesama Kita Dan Tidak Pernah Mencacim Sesama Kita Paham Iya Perlu Kejelasan Yaitu Makanya Kita Hadirkan Kanjeng Nabi Itu Tidak Mengenal Waktu Jangan Katakan Nabi Sudah Meninggal Tidak Nur Muhammad Masih Ada Dalam Diri Kita Sendiri Kalau Salat Bahas Beri Apa At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawat At-Tayyibatuh Terus Assalamualaika Ayuhan Nabi Terus Assalamualaika Assalamualaika Waalaibadillahi Assalamualaika Ayuhan Nabi Assalamualaika Mukhopab Di depan kita Kalau Kalau Enggak Ada Assalamualaika Kalau Diangapan Assalamualaika Berarti Ada Dimana Ada Ada Ayuhan Nabi Tidak Dikatakan Ya Ayuhan Nabi Kalau Ya Ayuhan Itu Jauh Nabi 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 Tapi Ayuhan Itu Dekat Ayuhan Raja Dekat Kalau Ya Ayuhan Raja Jauh Makanya Assalamualaika Ayuhan Nabi Kita Kasihkan Salam Kepada Beliau Doa Selamat 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 Maknanya Paham Beliau Sampai Selamat Buk Ya Itu Persoalannya Beliau Paham Beliau Takun Takun Jadi Kalau Kita Tidak Mau Bertanya Itu Namanya Mengabadikan Kebodohan Kita Kalau Kita Malu Bertanya Takut Ketanggungan Goblog Itu Namanya Menyembunyikan Kebodohan Kita Nanya Duh Kalau Tidak Paham Apa Salam Ya Allah Ya Rabbi Ya Ayyuh Lathina Amanu Wahai Orang 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 Ida Najaitum Rasul Fa Qaddimu Baina Yadaikum Sadaqatan Dhalika Khairul Lakum Wa At Hal Fa Inla Mtajidu Fa Inna Allaha Ghafur Rahim Wahai Orang Orang Beriman Ketika Kamu Akan Munajat Akan Bernajua Ya Fa Qaddimu Baina Yadaiki Sadaqatan Khairul Lakum Wa At Har Kita Harus Membersihkan Diri Kita Ini Dihadapan Lathina Ya Dengan Bersadaqat Dulu Hilangkan Penyakit Penyakit Hati Kita Kekikiran Kemerditan Kedakutan Itu Kita Buang Berilah Sadaqah Dulu Itu Yang Lebih Suci Kalau Enggak Ada Ya Sudah Allah Mengampun Ini Semuanya Membuktikan Bahwa Ketika Kita Bersolawat Itu Kita Bersambung Dengan Kanjeng Nabi Dan Kita Meneruskan Perjuangan Beliau Membangun Perdamaian Dunia Ini Karena Kanjeng Nabi Itu Bukan Untuk Kita Saja Tapi Untuk Seluruh Umat Manusia Baik Yang Percaya Maupun Tidak Percaya Bahwa Nabi Diutus Untuk Seluruh Umat Manusia Dan Semuanya Ikut Merasakannya Allah Mengutus Engkau Ada Untuk Bawa Rahmat Kepada Alam Semesta Nah Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Itu Semuanya Makna Salawat Itu Seperti Itulah Kira-kira Bukan Sekedar Salawat Muhammad Tapi Itu Artinya Bahwa Kita Meneruskan Bersambung Dan Terus Berkomunikasi Salawat Itu Berkomunikasi Sehari Lima Kali Artinya Kita Disuruh Melapor Kepada Allah Sehari Lima Lima Kali Sehari Lima Kali Melapor Lapor Tugas Ini Selesai Semuanya Balik Jalan Gerak Selesai Lapor Lapor Lagi Dari Mulai Bangun Tidur Sampai Akan Tidur Makanya Kalau Ingin Selamat Tolong Jaga Hotline Merti Hotline Iya Harus Terus Dalam Keadaan Tegang Nyambung Kapan Saja Halo Jangan Lupa Selalu Putar Telepon Ini 44 342 Berapa Nomornya 443 42 Putar 453 Insya Allah Selagi kita Lepat Bimbingan Percayalah Maka Nur Muhammad Itu Akan Membimbing Kita Sebab Bagaimanapun Kita Dapat Informasi Awal Bahwa Tuhan Yang Mencipta Alam Ini Namanya Gusti Allah Itu Kan Jangan Nabi Yang Memberitah